Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sahabat subscriber dimanapun berada Kali ini saya akan kembali berbagi cara menonaktifkan Auto update window atau mematikan Update otomatis pada window ya sahabat sahabat Youtuber semua jangan lupa subscribe like dan komen Serta bagikan konten ini jika ini dianggap bermanfaat Bagi sahabat sahabat dan kalaupun tidak bermanfaat oleh sahabat ya Siapa tahu sahabat yang telah menerima pembagian video dari saya ini Malah lebih memerlukan daripada anda ya Dan itu akan menjadi sebuah amal jariah Karena anda sudah membagikan pelajaran yang mungkin ditemukan oleh sahabat sahabat semua Dan dibutuhkan ya untuk ini Kenapa sahabat sahabat kita harus mematikan window update otomatis ini Yang pertama karena kita menggunakan window bajakan Window yang tidak dibeli secara legal kepada microsoftnya Karena sudah kita install berulang-ulang ya Dan kemudian kita aktifasi menggunakan aplikasi-aplikasi aktifator window Termasuk menggunakan KMS Pico KMS Pico Sahabat-sahabat caranya kita mudah ya untuk mematikan ini Karena kalau ini tidak dimatikan auto update nya Maka nanti ketika kita merestat dalam 24 jam atau setiap 1 bulan Itu akan keluar menu update ketika kita mau mematikan dan menghidupkan komputer Dan itu sangat merepotkan sahabat-sahabat karena window kita bajakan ya Dan jika terkoneksi ke handphone sahabat-sahabat melalui WebV Ini tersambung ke HP kita Maka update itu akan menghidupkan paket data Anda Jadi update nya harus Anda matikan Karena kita tidak memerlukan aplikasi-aplikasi baru ya Kita hanya memerlukan aplikasi window pada saat kita menggunakan komputer Beda kalau kita sudah memerlukan memang ya update terbaru dari window Kita memang harus install ulang ya Sahabat-sahabat kita harus memang install window yang aslinya gitu Kita akan coba caranya, langkahnya Langkah pertama Anda harus punya keyboard di komputernya Karena kita menggunakan keyboard ya Tidak menggunakan mouse ya Nah yang pertama kita tekan window Ada tombol window di keyboard ini Tekan dan tahan Nah kemudian kita tekan R Untuk mencari artinya ya Untuk mencari atau memanggil aplikasi Untuk reddit Kita tekan R Nah maka keluar aplikasi pemanggil seperti ini Setelah itu baru kita ketikan nama aplikasinya untuk mengedit itu ya Namanya adalah G P E Dit Dot Titik ya Habis itu M S C Nah kalau sudah seperti itu kita klik OK Kita tunggu Nah keluar sudah ya Nah kita akan mengedit disini Kalau Anda tidak tahu jangan coba-coba merubah disini ya Nah setelah itu kita buka komputer konfigurasi Ini dia Setelah keluar komputer konfigurasi Maka kita cari administratif tempat ya Ini dia paling bawah Nomor tiga Nah kalau sudah terbuka seperti ini sahabat-sahabat Kita cari Komponen window Window komponen ya Ini dia window komponen Oke kita buka folder window komponen disini juga bisa membukanya Nah sudah ya Kalau sudah kita cari pembaruan window Kita cari pembaruan window update window Window update ya Window update ini dia Window update Kalau bahasa Indonesia kan pembaruan window ya Oke kita buka Nah sudah keluar seperti ini Ada banyak pilihan yang bisa kita matikan dan hidupkan disini Tapi ya kalau tidak tahu fungsinya ya tidak usah ya Jangan dibuka-buka Nah setelah kita sampai disini kita cari Konfigurasi pembaruan otomatis ya Nah ini dia Konfigurasi otomatis update gitu Kalau bahasa Indonesia nya Konfigurasi pembaruan otomatis Yang ini Konfigurasi otomatis update Yang ini aja ya Yang lain tidak usah Yang ini aja Tapi kalau sahabat mau mematikan yang lain-lainnya juga bisa disini Tapi nanti jangan salahkan saya Kalau lupa mengembalikan malah ada yang Plastisk nya yang tidak bisa kebaca ya Karena tidak bisa mengupdate ke plastisk Nah kita tinggal ini double click ya Nah kita klik Atau kita klik ke sebelah kiri Kita klik sebelah kiri Yang konfigurasi update otomatis Nah kita edit ya Kita edit Oke Nah muncul Yang ini Nah konfigurasi update otomatis Jadi kalau kita klik kiri atau double click sama ya Akan keluar ini Pastikan yang keluar ini sahabat-sahabat Nah ini tidak di konfigurasi Ya oke update otomatis tidak di konfigurasi Kita matikan disini Kita disable Nah ya Kalau disini nanti dia setelah 24 jam kita menginstall Dia akan enable otomatis ya Nah kita matikan saja Nah nanti kalau sahabat memerlukan untuk update ya Seandainya sudah punya Key Key itu apa Serial number dari window asli Tanpa bajakan Anda bisa mengaktifkan ini lagi Setelah memasukkan key nya Ya sahabat-sahabat Nah ini tinggal kita Apply ya Kita terapkan Kita terapkan window Ya Untuk mengaktifkan ini Nah Nah jadi catetannya nanti Jika perlu kembali untuk Memerlukan Window update nya Kembali lagi seperti tadi caranya Dan tinggal kita Rubah ke Enable Ya oke kita apply Nah sudah selesai Sahabat-sahabat Nah kita tinggal mematikan Oke Hehehe Tidak apa-apa ya Ini belum dikeluarkan Oke Kita oke saja Accept Nah sudah nih ya Aman dah Nah sekarang kita akan Merubah-rubah Mematikan window update nya ya Kita akan kembali ke Control panel ya Sahabat Control panel dulu Kita ke control panel Panel kontrol Kita akan mematikan security Karena security ini akan Memperlambat komputer kita juga Nah kita akan matikan Security nya disini Yang keluar macam-macam dialog Tadi ketika kita mau menginstall Nah ini kita matikan Karena kita tidak perlu dialog ya Untuk meminimalisir Kebingungan kita ketika Window bertanya ya Jadi kita matikan aja Pertanyaan window Tidak apa-apa aja Ini tidak akan keluar lagi nanti Kalau kita sudah Mematikan ini tadi disini ya Dia tidak akan keluar lagi Nah gitu Nah setelah itu security Nah ini juga kita matikan Kita tidak perlu Pemberitahuan ini Kalau sahabat perlu nanti bisa aja Diaktifkan lagi Ya gampang saja Terus kita kembali ke Defender Farewell Dependernya juga kita matikan Sahabat-sahabat Sebab kalau ini tidak dimatikan Nanti akan Memblokir KMS Pico kita Dan kita juga tidak bisa Menginstall Aplikasi-aplikasi tambahan Ini Ini Pembatas tembok api Namanya sahabat Dia akan memblokir Aplikasi-aplikasi Yang dicurigai Oleh window Sebagai Virus Nah jadi biar kita matikan saja Tapi Resikonya Kita harus jaga Keamanan Window kita sendiri Dengan antivirus yang lain Kalau tidak Resikonya adalah Kita akan Terusakan window Dan kita install ulang lagi Begitu ya Ini dia Tapi Dia pukul rata Soalnya sebabnya ini Banyak aplikasi Yang tidak bisa dibuka Malah kalau ini kita aktifkan Jadi Kita matikan saja Contringannya ini juga Kita matikan saja Oke gini Nah gitu ya Sahabat-sahabat Sudah Selesai Nah Ini dasar sudah ya Kita akan memperkecil Econ Bigstop Kita akan memperkecil Memper Mempersempit Nah ininya Kita property Mana property nya Oh tidak bisa ya Table property nya Ini kita perkecil Tax bar nya ini Kemudian aktifasi Waktu Start nya Kita kurangi juga Sahabat-sahabat Nah ini untuk Meringankan window Kita juga Start up nya Kita tidak perlu Ini aktif Setiap kali Computer dihidupkan Disable aja Window dependernya juga Kita matikan Nah Disable Sudah dimatikan Artinya ya Sahabat-sahabat Nah window defender ini Akan menghapus Ke KMS Pico juga Jadi kita Non aktifkan juga Ya Jadi kalaupun Anda mematikan Window update nya Ini tidak dimatikan Maka yang di komputer ini Malah mengupdate sendiri Jadi kalau mematikan Matikan aja semuanya Supaya salah Semuanya tidak bisa berjalan Online tidak berjalan Offline nya juga Tidak bisa berjalan Ini sudah mati Oke sudah aman ini window Biar di restart Restart berapa kalipun Aktifator nya tetap Berjalan dengan baik Oke sahabat-sahabat Nah demikian ya Saya sudah berbagi Cara mematikan Window update Dan cara mematikan Dependernya juga Supaya jangan Merusak KMS Pico Yang sudah kita Aktifkan Untuk mengaktifasi Window kita Terima kasih Sudah menyimak Channelnya Wahji Banjar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh